Sejumlah siswa yang terlibat tawuran di Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Minggu Dinihari. Empat orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Akibat tawuran tersebut, satu orang siswa SMK Pertanian Kabupaten Sukabumi meninggal dunia akibat luka sebetan, senjata tajam yang melukai korban. Sejumlah siswa SMK ini berhasil diamankan saat reskrim Pore Sukabumi dari sejumlah lokasi. Mereka diamankan karena terlibat tawuran di depan pasar Cicurug, Sukabumi, Minggu Dinihari. Akibat tawuran tersebut, satu orang siswa SMK Pertanian meninggal dunia terkena sebetan senjata tajam. Empat siswa diantaranya yakni MI, MF, AR, dan RS yang merupakan siswa kelas 11 salah satu SMK di Cisaat ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Sukabumi AKBP Nasriyadi mengungkapkan, tawuran tersebut dipicu adanya saling provokasi dan melakukan intimidasi melalui media sosial. Selanjutnya mereka janjian di suatu tempat yang sudah ditentukan untuk melakukan tawuran. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti pakaian dan beberapa unit telepon seluler. Orang tua korban meminta kepada polisi untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para pelaku. Itu tuntutannya berapa kawan, berapa kawan, terserah. Yang penting saya, atas nama saya sendiri nih, saya ngerasa puas lah dengan adanya sekarang kapolres dari posek. Si padak juga lah, turut membantu lah gitu. Kini keempat pelaku ditahan di Maposek Cicuruk. Mereka terancam Undang-Undang No. 34 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Budi Setiawan, Bandung TV